Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Makasih banyak teman-teman yang udah dateng hari ini Dan Panitia juga yang udah mudang saya dari Klinomik Untuk jadi panel disini Dan I'm so excited to be part of this panel Because some of these people itu udah saya follow dari awal banget Oh iya sebelumnya maaf ya kalau misalnya ngomongnya nanti agak campur-campur Karena anak jaksel Mungkin kenalan dulu Nama saya ini ya Saya ibu rumah tangga Sehari-hari saya bekerja sebagai advokat Saya sudah berkarir sebagai pengacara hampir lebih dari 10 tahun Dan saat ini saya juga menyebat sebagai presiden direktur dari PT Klinomik Jaya Gue baru Nah awalnya apa sih namanya Klinomik Klinomik itu dari clean ekonomik Jadi tujuan utamanya adalah saya pengen punya usaha Yang sebisa mungkin gak membuat bumi lebih kotor Tapi bisa lebih bersih Tapi sustainable at the same time Jadi intinya sih Klinomik itu adalah clean ekonomik So that's the idea and that's my dreams And what we do Kita adalah e-commerce yang menjual produk Hashtag Zero Waste Bisa dilihat di website kita Klinomik.net Dan Instagram kami Klinomik Mungkin bisa langsung dilihat aja Yang belum follow bisa di follow Nah ini produk-produk yang kami jual di toko kami Mudah-mudahan teman-teman juga udah familiar dengan produk-produk ini Jadi ada skagi bambu, sedotan stainless, kantong belacu, tepungan di plastik Tempat makan, tempat minum, kit cup, menstrual pad, dan sabun tanpa kemasan dan lain-lain Jadi ini sih sebenarnya produk rumah tangga Yang tujuannya untuk bisa menggantikan barang-barang yang bisa kalian pakai sehari-hari Tapi more environmental friendly Nah hashtag Zero Waste ini apa sih? Jadi istilah Zero Waste ini dipopularkan oleh Mbak Bia Johnson Melalui dukungnya Zero Waste Home Jadi intinya tujuannya adalah Gimana caranya kita hidup Yang mengurangi sampah yang kita kirim ke TPA dengan 5R ini Nah aku sendiri mulai dari Mulai Zero Waste ini tuh Karena aku tertarik dengan online shopping I mean I do my shopping online Dan aku gak sendiri Dan nilai transaksi online shopping di Indonesia itu 100 triliun Dan sepanjang 2018 ini ya Dan this is what it looks like Online shopping Tons and tons of plastic packaging, right? Dan unfortunately Pengelangan sampah di Indonesia itu juga Belum optimal gitu Jadi dari 10 rumah tangga Hanya 3 sampai 4 rumah tangga yang sampahnya terangkut Sisanya ya tidak dikelola dengan baik Dan gak sampai satu rumah di Indonesia Yang melakukan usaha mengurangi sampah So it's actually very big issue Dan tentunya ini ya dampak hendungannya Dan mudah-mudahan again Teman-teman juga udah pernah melihat Dampak lingkungan ini Kota-kota ini di social media It seems very desperate Tapi on the other side Hal positif yang saya bisa lihat adalah Ternyata animo masyarakat Terhadap isu lingkungan ini juga semakin besar Dan ini dilihat dari Our own mini milestones Bahwa growth dari Cleanomic sendiri tuh Exponential banget Dan menurut kami itu Suatu indikasi karena Bisnis cleanomic ini akan semakin maju Kalau semakin banyak orang yang peduli dengan lingkungan kan Dan makanya Salah satu konten yang kita sangat utamakan adalah Konten edukasi Dan salah satunya contohnya kayak Si Apa sih yang bisa kita lakukan Terhadap bisu lingkungan ini Dan ini salah satu kempen yang dilakukan oleh Kampisman Instagram account punya Pemerintah kota Bandung Kurangi Bilah-bilah Dan Pengelangan sampah Nah Di Cleanomic sendiri Kami juga punya campaign Kurangi sampah Dengan cara menggunakan produk-produk yang Sebenernya jauh lebih ramai lingkungan Kayak Cotton bud Itu terbuat dari Bambu Dan kapas yang organik Terus juga Tempat minum Gak pakai plastik untuk belanja Tapi pakai kantong Yang bisa dipakai terus Terus kemana-mana Nah terus nextnya adalah Aduh cukup juga ya Jadi Sebenernya di Indonesia Ada banyak brand-brand Yang men-support Usaha teman-teman Kalau teman-teman mau Mengurangi lingkungan Ini adalah satu Sekian kecil dari Banyak ratusan brand-brand lain Yang udah ada Jadi Grow Green Teran Endura Zero Waste Bali Dan Composting itu juga Salah satu hal Yang kita ajak Kansumat kita untuk lakukan Karena Tadi bisa dilihat Dari Selain nyara Bahwa 60% Sampah Yang ada di Indonesia Itu adalah sampah organik Dan kalau misalnya Semua orang itu bisa Mengelola sampah organiknya sendiri Itu akan mengurangi sampah Di TPS Secara signifikan Dan caranya itu Gak susah kok And Kita juga selalu Ngajak customer kita Untuk mulai kenali Sampah yang Kita bisa kirim ke bank sampah Banyak banget customer Terutama millennial Yang gak tau Bank sampah itu apa Dan jenis-jenis barang Yang bisa dikirim ke bank sampah Dan Mengirim sampahnya ke bank sampah Padahal sebenarnya Banyak banget bank sampah Di sekitar kita Yang bisa mengurangi sampah Nah Sama juga dropbox Semua yang aku mention disini Itu ada Pihak-pihak yang menerima Sampah-sampah ini Untuk mereka Kelola lebih lanjut Jadi ada Minyak dilantar Ketas bekas Dan semua data-data ini Kita lagi kumpulkan Untuk kita buat Satu Peta yang berintegrasi Nah Komunitas And the good things Also Komunitas yang bergerak Di lingkungan di Indonesia Itu juga udah mulai banyak banget Dari si Shoulders Bible Plastic Bank Diversity Action Ini juga Balik Sebagian kecil Masih banyak banget Komunitas di Indonesia Yang tergerak Dalam lingkungan And they have so many Interesting and fun Activities Yang kita bisa Participate Dan All you need to do At the end of the day Is just ask Jadi Mulai minta Boleh gak gak pake sedotan Boleh gak pake plastik Dan dari Cleanomics sendiri Waktu awal kita bikin bisnis Kita minta banyak banget Perusahaan logistik Untuk bisa kirim barang Gak pake plastik Dan akhirnya kesampaian So It's simply Just ask Dan Cleanomics sendiri Kita Tahun 2019 We have so many Exciting Things on the pipeline Kita lagi Mengembangkan website kita Supaya data bisa juga Lebih lengkap Untuk sustainable living Sustainable brands And we also have plan To have more stores Coming up Karena tadi kita Udah punya stores Di Bandung And we also In the process Of opening one In Bali In Jakarta So I think For one last remark That I want to say As a customer As a millennial As an individual We actually All have voice And if we can use it Together For a great good It would be very positive And so I hope you can learn Something positive today Talk about it Post about it Make it viral And make it normal So thank you And we'll see you And we'll see you And we'll see you